Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Melda Tristianti Di video kali ini aku mau review lulur tradisional yang lagi viral banget di sosial media Yaitu bedak lotong Nah aku baca di google Bedak lotong atau bedak hitam ini merupakan lulur alami yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan Bedak lotong ini adalah lulur tradisional ala wanita bugis Yang sudah terkenal banget sejak lama Dan dulunya ini hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja Tapi seiring berjalannya waktu Bedak lotong ini sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia Aku baca juga bedak lotong ini terbuat dari Beras ketan hitam, terus temulawak, kunyit, asam jawa, pandan, dan lain-lainnya Kas rempah-rempah di suku bugis gitu Nah bedak lotong yang aku mau review sekarang Aku belinya di Shopee dengan harga Rp 9.400 dengan berat 100 gram Cuma disini gak ada keterangan komposisinya Yang barusan aku sebutkan itu Aku bacanya di google Disini tuh gak ada komposisinya Sedangnya tulisan manfaatnya aja Nih aku bacakan manfaatnya Memutihkan dan mencerahkan Mengangkat sel kulit mati Memudarkan bekas luka, jerawat, dan straight mark Aroma rempah membuat badan wangi, dan lain-lain Nah sekarang aku buka aja Tampilannya seperti ini Baunya itu kayak bau beras gosong Jadi ini diplastikin Supaya gak tumpah-tumpah Waktu pengiriman Langsung aja aku buka Waktu penyimpanannya itu 3 bulan Kalau pengen awet itu disimpan di lemari es Saya buku lekas Ini kayaknya plastiknya sudah pecah dari cellarnya Jadi udah bisa langsung dibuka Tapi masih aman kok Terus cara pakanya ini Oleskan di seluruh kulit Di wajah juga bisa Tapi aku akan coba di tangan dulu sama di kaki Terus diamkan selama 5-10 menit Lalu digosok-gosok dan dibilas Nah aku sekarang coba di tangan dulu ya Nih ini beforenya seperti ini Bisa kalian screenshot Tentu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini udah aku lesin dan aku tunggu 5-10 menit, terus aku gosok-gosok, lalu aku bilas. Nah, ini udah 5 menit, terus aku mau gosok dulu. Setelah digosok, nanti baru dibilas. Walaupun tekstur lulurnya agak kasar, tapi ini waktu digosok itu nggak sakit sama sekali. Terima kasih. 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 dulu pakai air bersih nah ini udah aku bilas ini udah aku bilas bersih baunya itu masih tercium bau-bau kayak bau kopi gitu kayak bau beras gosong gitu bau rempah-rempah nah yang tadi aku pakai itu aku beli yang basah ada juga yang kering jadi yang tadi aku pakai itu gak perlu dicampur dengan air atau susu karena aku belinya sudah yang basah ada juga yang kering itu harus dicampur dengan air atau susu mungkin kalau yang kering itu waktu penyimpanannya lebih lama dari yang basah ini tangan aku setelah pakai lulur tadi belum kelihatan ya tapi agak lumayan agak cerah sedikit untuk hasil maksimal itu beda lotong ini bisa digunakan seminggu tiga kali oke sekian dulu video dari aku kalian bisa komen di bawah untuk aku bikin video apa lagi yang mau di review jangan lupa untuk like komen and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati